Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesen bisang rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi rumput lapang utama Jakarta International Stadium nah jadi di video kali ini adalah tepat bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 79 tahun dan kita akan mulai dari zona timur Jakarta International Stadium atau area luarnya jis terlihat di area bawah untuk pemukiman warga yang berdekatan dengan pinggir tol sudah dilakukan pembongkaran jadi nantinya akan dijadikan tol harbor 2 ya dan disini terlihat dari jauh lapangan lati 1 dan lapangan lati 2 dan di area lapangan lati 1 ini kita bisa melihat sedang ada yang penyewa ya atau yang bermain di lapangan lati 1 dan terlihat rumput sudah mulai hijau untuk area-area menguning sudah mulai tertutup dengan rumput baru jadi sekali lagi ini kondisi di area atas kita bisa melihat ya untuk jarak pandang sedikit terbatas dikarenakan polusi jadi yang kita bisa tidak bisa melihat terlalu jauh langsung saja kita menuju ke area atap retractable roof dimana atap ini bisa dibuka dan ditutup atau digeser nah inilah kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium di hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dan terlihat untuk lampu grolek atau lampu rumput ya dinyalakan semua atau dioperasikan semua dari yang kecil hingga yang besar terlihat untuk lampu yang dimiliki pertama kali oleh JIS yaitu lampu yang di area tengah terangnya lebih terang ya cahayanya lebih terang dibandingkan dengan grolek yang baru dikarenakan yang di tengah ini lebih simpel lebih besar jadi bisa dilipat-lipat bisa menjadi satu baris dan bisa dibuka bisa menjadi tiga baris atau enam area nah ini kondisi terkini di lapangan utama Jakarta International Stadium kita bisa melihat untuk area tengah sudah mulai membaik dan sudah mulai hijau dan untuk rumput yang terlihat menguning ataupun botak ya yang belum maksimal sekarang sudah mulai tumbuh baik karena rumput butuh proses mudah-mudahan rumputnya segera membaik sama seperti yang di lapangan latih 1 ataupun yang di lapangan latih 2 karena untuk perawatan untuk yang di lapangan utama ini lebih sulit dibandingkan rumput yang di lapangan latih kita bisa melihat untuk rumput yang di lapangan latih pas kita awal terbang tadi ya rumputnya sudah terlihat membaik atau sudah terlihat tumbuh tunas-tunas baru dibandingkan dengan rumput yang ada di lapangan utama Jakarta International Stadium jadi sekali lagi untuk pertumbuhannya yang di lapangan utama ini sangat sedikit agak melambat ya tapi kita perlu bersabar agar rumputnya bisa menjadi lebih maksimal lagi oleh karena itu rumput yang kurang terkena sinar matahari dibantu dengan lampu grolek atau lampu rumput ya sehingga pertumbuhan rumput bisa lebih maksimal karena untuk grolek ataupun lampu rumputnya dioperasikan selama 24 jam non-stop kita bisa melihat di video-video sebelumnya rumput yang dibantu dengan grolek ataupun lampu rumput rumputnya menjadi lebih tumbuh subur dan cepat menghijau nah ini kondisi yang di area depan zona utara dan yang kecil ditaruh di depan bench pemain mudah-mudahan pihak Jakarta International Stadium ini bisa menambah pertumbuhan rumput atau bisa menambah grolek ya ataupun lampu rumput agar rumput lapang utama Jakarta International Stadium ini bisa lebih maksimal karena kita ketahui grolek ini atau lampu rumput ini sangat berfungsi sekali di lapang utama Jakarta International Stadium yang memiliki atap buka tutup nah terlihat ini video diambil pada sore hari ada matahari masuk dari celah-celah fasad kita bisa melihat ya jika perbedaannya dengan yang di lapangan latih full tidak terkena tidak terhalang oleh benda apapun jika yang di lapangan utama kita bisa melihat hanya masuk dari celah-celah fasad jika di sore hari nah ini kondisi yang di zona timur laut jadi kita bisa melihat di area sini sebelum dipindahkannya lampu grolek atau lampu rumput area depan gawang ini rumputnya sungguh bagus ya atau baik dibandingkan dengan area lainnya mudah-mudahan pertumbuhan rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini terus membaik kita doakan yang baik-baik ya untuk Jakarta International Stadium dan mudah-mudahan nanti ketika dipakai pertandingan berikutnya atau 3-1 berikutnya ya rumput sudah bisa menjadi lebih baik lagi menjadi kuat akar rumputnya bisa mencengkram ke media tanam atau pasir sehingga tidak mudah terkelupas atau tertungkil oleh para sepatu pemain mudah-mudahan ya oke segini dulu video diri saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati